Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mas saya lanjut lagi Black Clover Mobile Kali ini saya mau kasih informasi aja Untuk siap-siap kalian itu Timbun stamina Karena ada event-event kedepannya itu Kalian butuh stamina Yang cukup banyak Nah disini ada info juga Untuk kelarin bingo yang dapetin Satu SSR Mage ini Kalian gak perlu gacah Kalian bisa naikin tiernya Si Mage SR ke SSR gitu bisa Contohnya kayak Ini Yuno ini kalian naikin SR ke SSR Itu bisa kelar Atau kalian bisa beli Di arena event ini Karena ada arena event Beli Yuno disini Itu juga terhitung Kita mendapatkan satu SSR Mage Jadi gak perlu gacah ya Kalian beli Walaupun kalian beli Dubai nya pun Tetap kelar Untuk event bingo tadi Oke Disini saya mau kasih informasi Kalian timbun stamina kalian sebanyak-banyaknya Karena next event Kalian membutuhkan banyak banget Stamina ya Yaitu ada event Ordo Tantangan Ordo Tantangan Ordo itu dimulai tanggal 28 Januari Itu kalian udah nyari musuh Ya 28 Januari itu nyari musuh Jam 12 malam sampai jam 4 pagi ya Itu nyari musuh Nah jam 5 Jam 4 paginya itu Kita udah mulai tantangan Ordo nya Ya Ini tuh lawan Ordo lain ya Masih Jadi banyak-banyakan Dapetin poin Nah cara dapetin poinnya itu Biasanya dari Farming gear lah Farming apapun gitu Itu dapetin Poinnya Makanya disini kalian membutuhkan Banyak banget stamina Biar poin kalian itu tinggi ya Poin Ordo kalian Poin Ordo tim kalian itu tinggi ya Kalau banyak stamina Makin Poinnya makin tinggi Nah Ingat ya Sebelum tanggal 28 Januari Kalian jangan live Ordo Atau pindah Ordo ya Kalau udah tanggal 28 Itu kalian gak bisa Masuk Ordo baru Terus join Tantangan Ordo itu Udah gak bisa ya Jadi sebelum tanggal 28 Kalian harus bener-bener Masuk Ordo ya Masih Jadi paling lambat lah Tanggal 27 lah Kalian masuk Ordo ya Kalau mau live Ordo Ingat ya Ada penalti Satu hari Jadi kalau mau live Live paling lambat Itu Tanggal 26 ya Itu paling lambat 27 Masih kena Ben Tanggal 28 Baru bisa join Ordo lain Oke Selanjutnya Ya itu ada event Dimana kita Membutuhkan banyak stamina Dimana Nah ini Waktu pembakaran Pengarahan ini Juga tanggal 29 Januari Jadi Barengan Sama Ordo Masih Wah Ini mah Pas banget ya Jadi di Tanggal 29 Ini Selesaikan pengerahan Pada waktu-waktu Untuk mendapatkan Imbalan Extra Maksudnya Imbalan extra itu Kayak kemarin Masih ada Drop rate naik Ya Atau gak Ada pengurangan stamina 50% Kayak event kemarin Itu masih Pengarahan itu Ini masih Kayak gini contohnya Nah Pengarahan selesai Ini Pengarahan gua Di dungeon gear Nah ini yang dimasih Nanti dapetnya Extra Rewat Jadi itu Butuh banyak banget Stamina Wah Gua dapet Gua dapet Ini yang gua cari Semoga Magic attack Informasi selanjutnya Yaitu Untuk farming Black Crystal Sekarang itu Udah mulai seret Apalagi Denger-denger info Black Asta Bakal muncul Di bulan depan Jadi sekarang Kita harus Farming Black Crystal Untuk Oh Sekedar informasi Ada Nyaranin Tim Mono Red Yaitu Black Asta Nenek penyihir Itu Wit Terus Satunya Yuno Yuno sekarang Itu Lagi muncul Yuno ini Ya Dan Satunya Lagi Itu Siapa Ya Kalau lupa Ya Oh Ya Satunya Lagi Itu Finral Kalian Bisa Tonton Video Di Channel Sebelah Inisialnya Dale Itu Ada Mode Kampionship Dimana Dia Memakai Mono Red Team Kalian Bisa Tonton Aja Disana Oke Jadi Disini Kita Akan Farming Black Crystal Paling Worth Sendiri Kalau Yang Lain Sudah Pasti Tahu Dari Aula Illusi Dapat Black Crystal Sekarang Tapi Saya Tidak Bahas Disitu Kita Bahas Dari Mage Ikatan Jadi Mage Ikatan Bisa Dapat Black Black Crystal Dapat Dapat Rimbalan Kalau Level 15 Dapat Banyak Black Crystal Mumpung Sekarang Itu Enak Tidak Dibatasi Nama Power Jadi Enak Untuk Dispatch Atau Untuk Pengerahan Itu Enak Banget Tinggal Pengerahan Pengerahan Tidak Butuh Power Itu Enak Banget Sambil Kalian Naik Farming Buat Naikin Ikatan Kalian Kalian Juga Naikin Ward Kalian Ward Kalian Ke Level 4 Kenapa Ward Kalian Harus Naikin Ke Level 4 Karena Rewat Sangat Menggiurkan Setiap Ward Level 4 Itu Mendapatkan Ini Peti Pilihan SSR Mage Piece Dimana Kalian Bisa Milih Salah Satu Piece SSR Mage Yang Ada Disini Dan Ini Tidak Bisa Berubah Jadi Karakter Atau Jadi Mage Disini Itu Fragment Doang Jadi Tidak Bisa Berubah Biasanya Orang Orang Ngambil Buat B5 William Karena William B5 Itu Broken Barah Di Arena Ya Lumayan Broken Speed Paling Kenceng Sekarang Explore Ini Udah Tidak Worth Mas Kenapa Explore Nambahnya Kecil Banget Ya Mending Kalian Disbet Disbet Aja Itu Kalian Explore Ya Nambah Cuma Kalian Pasti Males Bersih Bersih Saya Jamin Males Oke Jadi Mungkin Itu Aja Informasi Yang Bisa Saya Berikan Kurang Lebih Saya Terima kasih Yang Sudah Like Dan Juga Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersih Bersih Bersih